selamat menikmati 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 Nah ini adalah tahap-tahap dalam pemrosesan makanan di dalam tubuh Nah kemudian pencernaan makanan juga terbagi dua Ada namanya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi Kalau mekanis ini terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas Sedangkan yang mekanis ini terjadi di dalam mulut Yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi Nah pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia Namanya dia kimiawi berarti dia terjadi reaksi kimia Yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil Dan pencernaan kimiawi ini dia biasanya dilakukan Dan dibantu oleh yang namanya enzim-enzim pencernaan Seperti enzim amilase yang terdapat pada rongga mulut Yang terdapat pada rongga mulut Nah kemudian Gambar ini adalah pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi Nah roti yang berukuran besar masuk ke dalam mulut Nah setelah terjadi pencernaan mekanis Roti yang berukuran besar ini akan menjadi butiran kecil roti Nah kemudian dengan dibantunya oleh enzim Ya kan dibantu oleh enzim maka terjadilah pencernaan kimiawi Yang akhirnya menghasilkan yang namanya molekul glukosa Di dalam tubuh manusia Eh ini dalam rongga mulut persisnya ya nak Selanjutnya adalah kita belajar tentang organ pencernaan utama Pada sistem pencernaan manusia itu terdiri dari organ utama Yang berupa saluran pencernaan dan ada yang namanya organ tambahan Atau disebut dengan organ aksesori Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan Yang dimulai dari mulut Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, lambung, usus halus, usus besar Kemudian rektum dan berakhir di anus Ini adalah gambar organ penyusun sistem pencernaan manusia Dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum dan berakhir di anus Nah lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu dan pankreas Itu merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi Jadi kelenjar pencernaan adalah organ-organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan Nah untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu masuk kita ke organ mulut Ini gambar mulut ya nak Gambar rongga mulut Di dalam rongga mulut ini terdapat berbagai macam organ aksesori atau tambahan Nah yang tadi kita sudah belajar tentang pencernaan ingesti Apa dari ingesti proses memasukkan makanan ke dalam mulut Nah pada saat kita masukkan makanan ke dalam mulut ini terdapat proses ingesti atau pencernaan ingesti Nah di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar air liur Kemudian atau disebut dengan saliva Ada juga enzim Enzim-enzim ya kan Nah air liur ini dia mengandung yang namanya mukosa atau lendir Dan dia mengandung remes senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin Enzim ini akan memecahkan molekul amilum menjadi molekul maltosa yang dibutuhkan oleh tubuh Nah di dalam mulut inilah terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi Mekanis itu dia dibantu oleh gigi Ya kan Dibantu oleh gigi dalam menghancurkan makanan yang tadinya berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil Kemudian proses kimiawi itu dibantu oleh enzim yang ada di dalam kelenjar mulut kita ini Nah selanjutnya kita masuk ke kerongkongan atau esofagus Nah setelah malui rongga mulut makanan yang berbentuk bolus Ini bentuk bolus itu maksudnya adonan makanan yang sudah diproses dalam mulut tadi Ya kan dengan proses kimiawi dan apa namanya mekanis Ya kan kemudian kita sebut dengan bolus ya dia makanan itu Maka akan masuk dia ke dalam faring Ke dalam faring atau teka Faring adalah saluran yang memanjang Saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus Nah ini disebut dengan faring Nah ini namanya esofagus Nah pada pangkal faring terdapatlah itu yang namanya epiglotis Ya kan yang kemarin yang minggu lalu sudah usah dijelaskan epiglotis ini Ini dia Ini epiglotis namanya Epiglotis ini dia berfungsi menutup ujung saluran pernafasan Ini kan dalam leher kita ini kan Ini kan ada dua nih ya Ada kerongkongan, ada tenggorokan Kerongkongan dia sebagai organ dari pencernaan Sedangkan tenggorokan dia sebagai organ dari pernafasan Nah faring ini dia berfungsi sebagai katup Katup yang dia bisa membuka dan menutup Dia menutup ujung saluran pernafasan Atau saluran pernafasan yang laring Agar makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan Dia masuknya ke dalam kerongkongan Atau ke dalam esofagus Nah setelah itu Agar makanan Di dalam kerongkongan Ada yang namanya Ada otot yang bekerja Otot yang Di dalam otot kerongkongan ada yang bekerja Dia bisa berkontraksi dan berelaksasi Maksudnya dia bisa menekan dan meremas-remas makanan Di dalam kerongkongan itu agar dia Diremas Didorong dia masuk ke dalam lambung Ada gerakan Namanya gerakan peristaltik Namanya gerakan peristaltik Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah Gerakan otot kerongkongan Yang dia Gerakannya meremas dan mendorong Makanan atau bolus Ke dalam lambung Ini disebut dengan gerakan peristaltik Pada saat makanan Ini kan makanan yang hijau ini makanan ya nak Pada saat makanan ini masuk Ya kan Masuk dia Masuk Nah disini Katupnya akan menutup Katupnya akan menutup Ditutupnya ini saluran yang ini Sehingga makanan kita tadi masuk dia ke saluran kerongkongan Masuk dia ke esofagus Masuk dia ke sini kan Nah disinilah terjadi namanya gerakan peristaltik Gerakan esofagus yang relaksasi Yang mengembang ini namanya relaksasi Yang merapat ini namanya kontraksi Ya kan Nah gerakan meremas dan mendorong makanan Sehingga sampai ke lambung Nah ini masuklah makanan itu ke dalam lambung Nah selanjutnya kita masuk ke lambung Nah tadi kan udah dari mulut Kerongkongan langsung ke lambung Nah setelah dari esofagus Makanan masuk ke lambung Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi juga Secara mekanis otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus Dan secara kimiawi tercampur dengan getah lambung Nah getah lambung ini dia mengandung asam klorida atau HCL Mengandung enzim pepsin dan mengandung enzim renin Nah HCL dia berfungsi untuk menjadikan ruangan di dalam lambung bersifat asam Sehingga dapat membunuh makanan yang bersama makanan Sedangkan enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton Nah apa itu pepton? Pepton adalah campuran dari polipeptida dan asam amino Nah enzim renin ini akan berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat di dalam susu Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung Bolus akan menjadi bahan yang kekuningan yang disebut dengan kimus Atau bubur usus Nah kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari Nah pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter Yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari Ini namanya sphincter Ini adalah otot yang melingkar yang menghubungkan lambung dengan usus 12 jari Jadi ingat ya tadi di dalam lambung dia terjadi pencernaan secara mekanis dan kimia mekanisnya itu Dengan menggunakan otot lambung yang berfungsi mengadu-ngadu bolus Apa tadi bolus nak? Adonan makanan yang berasal dari mulut ya kan Nah kemudian di lambung juga ada yang namanya getah lambung Yaitu asam klorida Getah lambung ini dia mengandung asam klorida Mengandung enzim pepsin dan mengandung enzim renin Ya ingat ya getah lambung dia ada asam kloridanya Ada enzim pepsinnya dan ada enzim renin Apa fungsi dari asam klorida atau HCL? Dia menjadikan ruangan di dalam lambung bersifat asam Sehingga dia dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan Sedangkan enzim pepsin dia akan memecah protein yang menjadi pepton Atau campuran dari polipeptida dan asam minum Kemudian renin akan mengendapkan protein Protein kasein ya yang terdapat di dalam susu Setelah dia terjadi pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung Jadi proses pencernaan di dalam lambung ini dia berlangsung selama 2-4 jam Setelah melalui proses pencernaan di dalam lambung yaitu selama 2-4 jam Maka bolus ini akan berubah menjadi kekuningan Nah yang disebut dengan kimus atau bubur usus Kimus inilah yang akan nanti masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari Melalui yang namanya katup sphincter Yang menghubungkan lambung dengan usus 12 jari Nah langsung kita masuk ke usus halus Nah pada usus halus, ini gambar usus halus ya nak Gambar 4-15 ini adalah gambar usus halus Pada usus halus, usus halus ini dia memiliki panjangnya sekitar 8,25 meter Oh panjang kali kan, 8,25 meter itu panjang usus halus kita Nah kamu bisa bayangin gak 8,25 meter itu dari mana kemana? Mungkin kamar kamu pun lebih ya kan panjang ya kan Nah itulah panjang usus kita Nah tetapi itulah maha besar Allah yang bisa menciptakan usus kita yang luar biasa ini ya kan Nah usus kita ini dia, usus halus ya tadi ya namanya Usus halus ini dia terdiri dari 3 bagian Ada namanya usus 12 jari Ada namanya usus tengah Dan ada namanya usus penyerapan Atau ileum Nah terbagi menjadi 3 Apa tadi? Usus 12 jari atau duodenum Ada usus tengah atau jejunum Dan ada usus penyerapan atau ileum Usus 12 jari itu panjangnya kurang lebih 0,25 meter Ya jadi gak terlalu panjang dia Ini 0,25 meter atau sekitar 25 cm Usus tengah Ini usus 12 jari yang ini gak terlalu panjang Ini namanya usus 12 jari Nah usus tengah ini Nah ini namanya usus tengah Usus tengah ini panjangnya 7 meter Yang ini panjangnya 7 meter Dan usus penyerapan yang ini Ini panjangnya adalah sekitar 1 meter Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja Gak ada mekanik Hanya kimiawi saja Nah di dalam usus 12 jari Atau duodenum Ya kan dalam sini Atau duodenum ini Terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas Getah pankreas itu mengandung enzim lipase, amilase dan stripsin Enzim lipase dia akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol Jadi kita butuh lemak sebenarnya Tapi dalam dosis yang tertentu Amilase dia akan mencerna amilum menjadi emaltosa Sedangkan stripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida Dan getah empedu yang dihasilkan dari hati akan mengemulsikan lemak Yakni membuat lemak agar larut di dalam air Jadi ada lemak yang larut dia Apa namanya Lemak yang larut di air Ada juga yang tidak Nah pencernaan makanan ini akan dilanjutkan ke jejunum Akan dilanjutkan ke sini Nah pada bagian ini terjadilah pencernaan terakhir Sebelum jad-jad makanan diserap Zat-zat makanan setelah melalui jejunum akan menjadi bentuk yang siap diserap Setelah diserap Penyerapannya ini terjadi di mana? Terjadi di dalam ilayum atau usus penyerapan Glukosa, vitamin yang larut di dalam air asam amino dan mineral Setelah diserap oleh fili atau usus alus Akan dibawa oleh darah menuju ke hati Dan diedarkan ke seluruh tubuh Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen Asam lemak, gliserol Dan vitamin yang larut di dalam lemak setelah diserap oleh fili, usus halus Akan dibawa oleh pembulu getah bening menuju hati Kemudian disimpan dalam jaringan lemak Nah, tahukah kamu bagaimana usus dapat menyerap zat-zat makanan yang sangat efektif? Kurang tahu ya Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan praktikum ini Yaitu model penyerapan di usus halus Jadi kita cuma menyiapkan kain katun, kain handuk dan wadah tempat menampung air Nah, misalnya kamu baca-baca atau kamu praktekan di rumah Nah, struktur usus manusia dia memiliki lipatan-lipatan Bagian, baik bagian luar maupun bagian dalam yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan Ini adalah struktur bagian gambarnya ini ya Gambar ini adalah struktur bagian di dalam usus Nah, kalau misalnya kita potong lah usus kita itu bentuknya di dalamnya itu seperti ini Nah, di dalam sini ada namanya fili atau junjut halus Ini dia bentuknya seperti handuk Tau kan kamu handuk tuh kan Handuk tuh kan dia kan punya kayak benang-benangnya gitu kan Nah, bentuknya seperti ini Nah, ini namanya adalah fili Fili ya namanya Dan di dalam fili itu ada juga namanya mikrofili Dan di dalamnya lagi ada namanya sel epitel usus Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus Semakin banyak fili yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terdiri juga akan semakin efektif Jadi fili inilah yang akan menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita Ya, kamu bayangkan apabila struktur usus datar maka penyerapannya juga tidak efektif Dan membutuhkan waktu yang sangat lama Akibatnya kita akan kekurangan pasokan nutrisi Nah, makanya Masya Allah ya Ciptaan Allah itu sangat luar biasa Sampai sedetil ini Di dalam perut kita, dalam usus kita itu seperti ini Ini kan kita gak sadar kan Betapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita sesempurna ini Ya kan Sehingga kita bisa memproses makanan dengan mudahnya Ya kan Ada rupanya orang yang bisa menciptakan seperti ini Gak ada, gak ada yang bisa Hanya Allah yang bisa Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah SWT Nah, selanjutnya kita masuk ke usus besar Usus besar disebut dengan kolon Dia panjangnya kurang lebih 1 meter Dan dia terdiri dari kolon ascendens dan kolon transversum Dan dia ada juga kolon descendens Naik, mendatar, menurun dan berakhir pada anus Ini dia gambar dari usus besar atau kolon Ini kolon yang naik, ini kolon yang mendatar, ini kolon yang menurun Kolon turun Naik, mendatar dan turun Ya Ingat ya, kolon terbagi menjadi berapa tadi? Terdiri dari tiga Kolon ascendens, kolon transversum dan kolon descendens Ascendens yang naik, transversum mendatar dan kolon descendens menurun Dan nantinya akan berakhir di anus Nah, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai jat sisa Jadi yang masuk ke dalam usus besar ini hanya jat sisa Jat sisa yang diperlukan di tubuh itu dia diserap di usus halus Usus halus Jadi yang dia masuk ke dalam usus besar ini disebut dengan jat-jat sisa Jat sisa ini berada di dalam usus besar selama 1-4 hari Jat sisa ini dia terdiri dari sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat lagi dicerna Misalnya selulosa Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak Maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut Sebaliknya bila sisa makanan kekurangan air Maka dinding usus besar akan mengeluarkan air Dan mengirimnya ke sisa makanan Jadi dindingnya ini dia berfungsi menyerap dan mengeluarkan air Yang dibutuhkan oleh tubuh kita Jadi misalnya kalau misalnya kadar makanan sisanya itu Dia kadar airnya terlalu banyak Maka dia akan diserap oleh dinding usus besar Tapi kalau misalnya dia kekurangan maka akan dikeluarkan air oleh usus besar ini Nah di dalam usus besar ini terdapat juga banyak sekali bakteri Yaitu bakteri Escheria coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan di dalam usus besar Nah bakteri Escheria coli ini dia mampu membentuk vitamin K dan B12 Jadi sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh Beserta dengan gas-gas yang berbau yang kita sebut dengan tinja atau vesel Akan dikeluarkan melalui anus Nah disinilah dia Paham ya? Jadi begitulah sisa pencernaan di dalam tubuh manusia Kita ulangin tadi dari mana? Dari mulut Dari mulut dia dibantu oleh organ aksesori yaitu gigi lidah dan kelenjar air liur atau saliva ini Di gigi dia pencernaan mekanis namanya ya kan Dia memecah atau membuat makanan yang tadinya besar akan berubah menjadi kecil Nah kemudian ada di dalam air liur kita terdapat yang namanya mukosa Yang dia berfungsi sebagai antibakteri yang dia mengandung enzim amilase Nah kemudian setelah diproses di dalam mulut akan terbentuk yang namanya bolus Bolus ini akan masuk ke sebelum masuk ke kerongkongan dia akan masuk dulu ke faring Nah di faring ini namanya epiglotis atau katup yang menutup saluran tenggorokan Supaya makanannya tidak masuk ke dalam tenggorokan Kemudian masuklah makanan tadi atau bolus tadi ke dalam esofagus Di esofagus terdapat gerakan yang namanya gerakan peristaltik Yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan sehingga makanan bisa menuju ke lambung Nah di lambung makanan itu akan diproses dengan mekanis dan kimiawi Mekanis dengan menggunakan otot lambung sedangkan kimiawi dengan menggunakan getah lambung Getah lambung itu dia mengandung HCL, enzim pepsin, dan enzim renin Nah kemudian setelah di dalam lambung makanan yang tadinya berupa bolus akan berubah menjadi kimus Atau bahan makanan yang kekuningan Kekuningan Jadi Jadi itu adalah materi yang harus kamu Apa namanya Kamu pahami ya tadi dari lambung Habis dari lambung kemana nak ke usus halus Di usus halus dia akan menuju ke Di usus halus ini akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan Kemudian akan menuju ke lambung Eh lambung usus besar Di usus besar ini yang masuk adalah sisa-sisa makanan Ya kan Nah setelah itu sisa-sisa makanan ini akan disalurkan menuju ke anus Nah itulah akhir dari sistem pencernaan pada manusia Jadi yang kita pelajari sampai situ dulu ya nak Minggu depan kita akan belajar tentang organ pencernaan tambahan Yaitu berupakan hati dan yang lain-lainnya ya Nah Dengan demikian maka berakhirlah pertemuan kita hari ini Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa Pafaratul Majelis Subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astagfiru kawatubulai Ingat ya anak-anak ustazia semuanya Jangan lupa mengumpulkan remedialnya Dan cepat menghubungi ustazia ya Demikian ya nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.